oke foodlover welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini saya akan membuat sambal cumi asin jadi disini bahan-bahannya yang pertama terlihat ini ada cumi ini cumi asin kemudian bawang merah bawang putih cabai rawit cabai keriting kemudian ada terasi jeruk nipis kemudian ada serai daun jeruk dan daun salam oke gimana cara pembuatannya langsung saja simak video berikut ini oke langkah pertama kita rendam ini cumi asinnya dengan air panas kita air panas kemudian kita rendam beberapa saat kurang lebih 5 menit tujuannya apa tujuannya supaya tingkat air asinnya itu berkurang oke langkah berikutnya adalah ini cumi yang sudah kita rendam dengan air panas kita potong-potong nah potong-potong ini sesuai selera ya jadi besar kecilnya menyesuaikan selera kalian masing-masing kita potong-potong potong-potong oke ini masing-masing seperti ini kemudian kita sisihkan oke langkah berikutnya kita haluskan bawang merah dan bawang putih bisa menggunakan blender bisa juga menggunakan ulekan terserah oke langkah selanjutnya kita juga haluskan cabai merah dan cabai rawitnya bisa menggunakan blender bisa menggunakan ulekan terserah oke sama seperti harinya bawang merah dan bawang putihnya tadi oke jadi seperti ini cabai yang sudah kita haluskan nah jadi preparation kita sudah lengkap disini ada cumi asinnya kemudian ada bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan cabai rawit dan cabai grating yang sudah dihaluskan kemudian ini ada kerasi kemudian ada spray salam dan daun jeruk nah ini nanti ada daun jeruk kita gunakan airnya separuh jeruk saja kemudian seasoningnya nanti kita seasoning dengan buda dan penyedap rasa kita tidak usah menggunakan garam disini karena sifatnya disini tidak asin jadi takutnya nanti terlalu asin strong oke langsung kita masak oke langkah yang pertama kita goreng dulu si cumi asinnya jadi tujuan jadi goreng ini supaya baunya tidak terlalu strong nanti ketika matang oke masih langkah lebih dua sendok makan minyak oke oke kemudian kita goreng oke 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 selesai dilihat kandungan air dari si cumi keluar semua selesai mengurangi gauh juga mengurangi kadar airnya oke cukup gorengnya sudah usah lama-lama kemudian kemudian kita masukkan kembali kemudian kita kemudian kita kembali panaskan kemudian kemudian kita untuk menumis si bawang putih dan kawan-kawan panaskan oke kemudian kita dikulih kemudian kawan-kawan bawang putih dan bawang merah yang kita haluskan kita usah besar, rapinya kecil saja supaya tidak mudah gosong nanti untuk detail resepnya ada di deskripsi video saya oke kemudian cabainya kita masukkan dengan simpel harum yang selanjutnya terasinya kita masukkan oke kemudian kita masukkan daun jeruk salam sama serai masak sampai tubuhnya tidak langit oke kemudian masukkan kembali si cumi tadi selamat menikmati ketika kita seasoning, kita tambahkan gula kurang lebih 1 sendok teh kemudian kita tambahkan penyedap rasa kalau disini saya menggunakan kalju jamur nah ini biar lebih fresh kita tambahkan air jeruk untuk masaknya sudah usah terlalu lama nanti takutnya awet karena ini cumi ya sudah cukup jangan lupa di cipi-cipi kalau memahat oke angkat tukum yang terlihat tapi jangan lupa bentuk yang setiap 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 oke food lovers inilah hasil jadinya sambal cumi asin ala masak bro bagi kalian yang mau lihat resepnya ada di deskripsi video di bawah silahkan mencoba di rumah Oke jangan lupa like subscribe comment dan share video saya agar channel saya terus berkembang see you next video